ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan ya mungkin pecinta kambing ini khususnya di kambing Itawa ya jadi posisi saya sekarang ini ada di daerah pacet Mojokerto ya tempatnya di desa Sajen nah sekarang saya ada di salah satu peternakan yang ada di sini bersama ini yang punya Pak Sony ya ini pakarnya kambing seperti itu dan ini kita akan coba ya kita ngobrol-ngobrol santai kebetulan tadi saya dari Wonosalam Jombang bersama kakak saya yang baru merintis peternakan kambing ya berharap mendapat sesuatu yang bisa dijadikan bekal untuk nanti peternak kambing karena masih peternak kambing pemula jadi masih banyak hal yang harus dipelajari dan ini bersama Pak Sony ya ilmunya ini kabelnya saran saya ketika orang berinisiatif untuk terjun kepada ternak dan ternak terutama membidik kambing nah ternak kambing ini ada beberapa macam di Indonesia karena Etawa sendiri turun ke Indonesia sejak tahun 80-70 sudah masuk ke Indonesia akhirnya evolusi-evolusi itu gennya bercampur-campur jadi seperti kambing Jawa itu hanya telur likur terus ada beberapa hal yang harus disiapkan ketika orang peternak setidaknya kalau orang sudah mempunyai induk bisbendino ngarit kandangnya wissonok kudundue obat obat pertama kali yang harus disiapkan obat ini karena obat ini untuk mengatasi gangguan pencernaan obat apa ini? medoxil-LA LA-nya harus merah karena ini bermacam-macam L hitam ada LA hitam ada yang medoxil-Tok ada lagi limoxin-LA diatasnya ini sama cuma lebih mahal lagi ketika Anda sudah mempunyai obat ini berarti Anda kepingin ternaknya selamat dari GEP biasanya pancaroba habis ketigo yang rendeng rambanan ini telas banyak sekali disitu GEP lambung karena harus punya ini kembung, mencret apa istilahnya nggak mau makan habis beranak ini juga ini antibakteri perubahan-perubahan cuaca harus disiapkan harus ini mungkin biar nggak kaget lambungnya terus habis beranak habis flu itu seperti ini berarti untuk habis beranak itu harus disuntik suntik itu medoxil-LA karena mempunyai kandungan antibakteri barangkali nanti dia hamil mau birahi lagi sudah kandungannya bersih begitu dikawin pembuahan jadi hamil ketika kandungan belum bersih biasanya dikawin dikawin dinteni roli kurdino petang puluh dino tiba-tiba yang jaluk kawin berarti kandungannya tersebut masih banyak bakteri masih kotor akhirnya sepirma yang masuk di dalam indung rahim itu dimakan oleh bakteri hal kedua yang harus disiapkan ini roksin 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 ini gangguan pernafasan biasanya kambing itu flu batuk ya ini yang sering-sering juga pancarobah seperti ini habis ketiga ning rendeng mesti atau hujan malam disertai angin kambing mesti boloren batuk ada yang panas dalamnya yudh 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 seperti itu gak mau tidur sontik ini insya Allah saya udah dari tahun 2000 pakai ini dulu harganya cuma 25 ribu sekarang jadi 330 330 ribu karena ini import ini jangan lupa pakai roksin nama garang nasek ngawin kaleng diri dikirin ini nasek kayak nabepoel ini pak lo kayak cokol 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 berarti usia setahun mulai poel ya babon kulon istimewa tapi anaknya lapangan kabe nasek nasek Terima kasih.